Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah jawaban untuk soal IPA Kelas 8, buku paket, halaman soalnya yaitu halaman 66-70 Nah, soal nomor 1-5 Bisa dilihat, jawabannya adalah 1B, tulang rusuk dan tulang tengkorak Tulang rusuk untuk melindungi jantung dan paru-paru Sedangkan tulang tengkorak untuk bagian melindungi kepala Selanjutnya adalah otot bisep dan otot jantung Otot bisep atau otot rangka ini bekerja secara sadar Sedangkan yang tidak sadar adalah otot jantung Selanjutnya adalah sendi engsel Karena memiliki satu arah gerak Selanjutnya higroskopis Di mana gerak pada tanaman dibagi tiga Yaitu gerak higroskopis Yang rangsangannya berupa perubahan kadar air Gerak endonom Yang rangsangannya dari dalam tubuhnya sendiri Gerak esionom Yang rangsangannya berasal dari luar tubuhnya sendiri Nomor lima yaitu D, merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering Pada tumbuhan polong-polongan Karena ini termasuk dalam contoh Higroskopis Jawaban selanjutnya adalah Satu, tiga, dan empat Sebagian besar ikan memiliki bentuk tubuh torpedo Sirip tambahan diperlukan untuk gerakan di dalam air Dan Streamline Tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air Selanjutnya adalah 2 meter per sekon Ini didapatkan dari rumus Yaitu S sama dengan 5 meter T sama dengan 2,5 second Tinggal kamu kalikan Dimana tadi adalah S nya sama dengan 5 meter Dan T nya sama dengan 2,5 second Maka didapatkan S sama dengan V nya yang ditanya ya Karena kecepatannya yang ditanya disini Nah Mencarinya S sama dengan V kali T Maka V sama dengan Pindah ruas S per T Didapatkan V sama dengan S nya 5 Dan T nya adalah 2,5 Sehingga didapatkan 2,0 meter per second Tidak menyebutkan 0 nya pun tidak masalah ya Selanjutnya adalah 8 B ke C Kenapa? Karena hukum kelembaman itu Kalau tidak bergerak Gayanya tidak bergerak Atau Satunya lagi adalah Kecepatannya bersifat tetap Ini adalah Hukum binersia Atau peristiwa kelembaman Nomor 9 Dimana Jawabannya adalah D F2 dan F3 Karena F2 dan F3 Menggunakan hukum Newton 3 Dimana F aksi Sama dengan F reaksi Jadi Arah gayanya Berlawanan Nomor 10 Jawabannya adalah C Sama Karena Gaya yang dimiliki Melebihi besar Gaya gesekan udara Maka Burung dapat maju Ke depan Kita mulai ke SI nya Nomor 1 SI nya didapatkan Ya ini adalah Pertama Yang bisa kalian lihat Adalah otot Rangka Atau Otot Lurik Disini dapat terlihat Pertama adalah Intinya di pinggir Ada bagian yang Gelap terang Gelap terang Aktinmiasinnya Dengan memiliki Garis yang melintang Ya Kemudian Tidak bercabang Berbeda dengan Otot Jantung Otot jantung itu Dia bercabang Sama Ada bagian yang Gelap terang Gelap terang Tapi intinya itu Di tengah Ya Perbedaannya adalah Yang pertama Intinya di pinggir Antara otot Jantung Dan otot Lurik Kemudian yang kedua Adalah Warnanya sama Sama-sama gelap terang Dan yang kedua Tadi Perbedaannya adalah Adanya Diskus Interkalar Atau Percabangan Pada otot Jantung Disini ya Pangkal cabangnya Yang kita sebut Diskus Nah Selanjutnya adalah Otot polos Di mana Kalau otot polos itu Hampir semua warnanya sama Kemudian bentuknya Seperti gelondong Ini Area satunya Kalian bisa melihat Nah Intinya di tengah Jadi dia berada Intinya itu di tengah ya Selanjutnya Kenapa Harus berjemur Di pagi hari Atau sore hari ya Untuk Mengubah Provitamin D Yang kamu makan Makanan Makanan yang kamu makan Akan mengandung Provitamin D Kemudian Setelah dicernak Dibantu dengan Proses UV Ultraviolet Sinar matahari Maka baru bisa menjadi Vitamin D Untuk pengerasan tulang Biasanya ini Anak bayi Itu sangat Dianjurkan Karena tadi Mereka Masih banyak yang Tulang rawan Sehingga harus diubah Menjadi lebih cepat Untuk menjadi Tulang keras Selanjutnya Perbedaan burung Ikan Dan kuda Dari area Tempatnya Sendiri Sedikit berbeda Beda Kalau burung Emang diperuntukkan Untuk Terbang Maka dia Ototnya Sayapnya yang kuat Dan rangka ringan Untuk memudahkan Dalam Salam terbang Plus dengan Bentuk bulunya Yang Dibuat Lebih ringan Selanjutnya Adalah ikan Bentuk yang streamline Makanya bentuknya Seperti torpedo Dan mengurangi Hambatan saat Bergerak Di dalam air Ikan juga Memiliki sirip Yang memudahkan Untuk melakukan Monover Di dalam air Selanjutnya Adalah kuda Yang memiliki Otot dan rangka Yang kuat Untuk berlari Nah Disini Kalian bisa lihat Grafiknya adalah Kecepatan Grafik ini adalah Grafik kecepatan Dan Jarak Bukan waktu ya Grafiknya adalah Kecepatan dan jarak Kalau kita buat Maka grafiknya adalah F Dan T Nah Untuk grafik F dan T Maka Bentuk grafiknya Sama dengan Grafik yang ada Jika grafiknya Seperti ini Maka Bentuk dari Lintasannya Sama Yaitu seperti ini Tapi Jika Dia Bilangnya adalah Grafiknya adalah Antara V dan S Antara Kecepatan Dan jarak Maka Grafiknya ini Jadi terbalik ya Bentuknya Yang tadinya Ke bawah Jadi ke atas Kalau yang Kecepatannya tetap Tetap Tapi yang tadinya Ke bawah Menjadi ke atas Turun Kemudian Tetap lagi Naik lagi Kemudian tetap lagi Selanjutnya Naik lagi Jadi Seperti ini Ini adalah bentuk Lintasannya Kebalikan dari ini Tinggal kalian balik saja Yang sebelah sini Nah Apa yang terjadi Jika mobil Percepatan Antara 2,6 Km Sampai 20,8 Lihat disini Ada naik ke atas Maka dia adalah Di Percepat Atau Mengalami Percepatan Atau Gerak lurus Berubah Beraturan Di Percepat Bagian yang B Bagian yang B Adalah Jawabannya Tadi ya Yang E Kalau dia Kecepatan Dan jarak Tapi Maaf Terbalik Tadi saya ngomongnya Yaitu Kalau dia Kecepatan Dan waktu Jadinya yang ini Kalau dia Kecepatan Dan jarak Jadinya yang ini Selanjutnya adalah Seorang Peloncat Dengan Berat W Beratnya Berarti W Menekan Tanah Di bawah Dengan gaya Yang besar F Dari Sebagian Hasilnya Ia melambung Ke udara Maka Dikerjakan Tanah F Aksen Terhadap Peloncat Adalah Maka Disini Dia meloncat Maka Harusnya Adalah F Aksennya Lebih besar Daripada W Sehingga Tubuhnya Menjadi Lebih ringan Dan dia Bila dapat Meloncat Selanjutnya Adalah Besar Pula F Aksen E Dibanding F F Aksen Dibanding F Yang ini Apakah F Aksen Nah Untuk ini Kita masuk Ke F Aksi Sama Dengan F Reaksi Maka Sifatnya Adalah Sama Hal ini Dikarenakan Peloncat Harus Mampu Mengimbangkan Gaya Beratnya Namun Gaya Tekangan Pada Tanah Nilainya Sama Dengan Gaya Yang Diberikan Tanah Dimana Termasuk Dalam Hukum Newton 3 Yaitu Gaya Aksi Dan Reaksi Baik Jangan Lupa Dicek Jawaban Kalian Dan Taruh Di Bagian Private Chat Terima Kasih Lupa Terima kasih.